Intro Halo selamat malam pemirsa Seorang negarawan tidak akan terjebak sekedar urusan pilihan politik praktis Karena politik praktis akan dianggap sebagai sekedar sarana untuk mencapai kepentingan kolektif bangsa Inilah yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Pempartedas dan Surya Palok Melalui pertemuan-pertemuan satu jam yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Meski berbeda pilihan politik, kedua sahabat lama ini tak menjauhkan silaturahmi Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini Pertemuan Jokowi Surya demi Kebangsaan Bersama saya Afiani Malik Intro Kenegarawanan seseorang bisa dinilai dari seberapa teguh sikapnya Untuk memegang komitmen kebangsaan Bersikap atas kepentingan kolektif bangsa dan negara Bukan sekedar untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya Dalam konteks demokrasi Seorang negarawan tidak akan terjebak sekedar urusan pilihan-pilihan politik praktis Itulah perbedaan antara seorang negarawan Dari sekedar politikus partisan Negarawan memandang politik praktis sekedar sarana Untuk mencapai kepentingan kolektif bangsa Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Melalui pertemuan Pertemuan satu jam yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Meski berbeda pilihan politik Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan Mendukung pencapresan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 Dan belakangan memberikan kode-kode dukungan untuk Prabowo Subianto Baca pres dari Partai Gerindra Sementara Surya Paloh dengan koalisi perubahan Untuk persatuan mendukung pencapresan Anis Baswedan Kedua sahabat lama ini Jokowi Dodo dan Surya Paloh tak menjauhkan Silaturohim Pertemuan tersebut digambarkan penuh dengan suasana kekeluargaan oleh Surya Paloh Yang mengaku sudah lama tak bertemu Jokowi Dodo Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara Ketua Umum Parpol dengan Presiden Melainkan sebuah kedekatan personal dengan Jokowi Dodo Pembicaraannya pun beragam Jokowi Dodo sempat menanyakan soal cawa pres Anis Hingga menyinggung kritiknya soal revolusi mental yang dialamatkan pada sang presiden Sebuah keharmonisan yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut Jelas menyemburkan harapan bagi rakyat Bahwa pemilu 2024 akan diwarnai kedewasaan politik para elit Bahwa pilihan politik praktis merupakan hal biasa Bukan untuk dipertentangkan mati-matian Apalagi dalam periode pemerintahan Jokowi Dodo ma'ruf Komitmen Nasdem untuk mengawal dan mendukung Jokowi Dodo Sampai akhir masa pemerintahan di 2024 tidak pernah luntur Jokowi pun saat ini tidak mendepak habis kader Nasdem di kabinet Mengenai Nasdem mengusung Anis sebagai calon presiden Adalah untuk kepentingan di pemilu 2024 Sebuah pilihan politik yang semestinya tidak ada lagi hubungannya Dengan periode kepemimpinan Jokowi Dodo Kini publik pun bisa melihat jalannya kontestasi politik Dalam harmoni di pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden 2024 Artinya ketika elit sudah memberikan teladan Tentu akan mendorong terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan bermutu Dengan banyak pilihan kandidat calon pemimpin yang merupakan representasi dari aspirasi rakyat Sebuah harapan publik yang kini dituntut dari Jokowi Dodo Untuk menjadi seorang presiden yang paripurna Menuntaskan dua periode masa jabatannya Akan berada di atas semua kandidat calon presiden Calon wakil presiden di pemilu 2024 Tidak miring dan berpihak Bersama-sama seluruh elemen bangsa Memperjuangkan ikhtiar kebangsaan Meskipun pilihan politiknya berbeda Untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju Pertemuan Jokowi Surya demi kebangsaan Sudah bersama saya Ketuan Dewan Redaksi Media Group Bang Elman Saragi Bang Elman selamat malam Selamat malam Mbak P Bang Elman kalau kita nampak tilas sedikit ya Bang Elman Di hari Minggu ada apel besar Partai Nasdem di GBK Salah satu yang dikritik adalah soal revolusi mental Yang dicanangkan oleh presiden Jokowi Ya kan Kemudian hari Senin ada pelantikan Menteri Kominfo yang baru Termasuk Wamennya Jadi orang-orang mengatakan Wah ini saling berbalas nih Antara Mbak Surya dengan Pak Jokowi gitu Siapa yang sangka ternyata Senin petang keduanya bertemu Dalam suasana yang sangat baik Dan sangat cair sebagai dua sahabat lama Apa yang mau ditanggapi oleh Mbak Elman Sejauh ini dari pertemuan itu Setidaknya kan Selama ini kan dikesankan Pak Jokowi sama Pak Surya ini kan Berada dalam dua kubu yang sedang Berhadapan kan Bermusuhan Ya berseterul ya Berseterul Sepertinya Tidak akan ada lagi waktu Buat mereka untuk Berjumpa lagi gitu ya Iya Tetapi Apa yang terjadi Pada pertemuan Senin Malam yang lalu kan Mereka Pertemuan itu Mencairkan Kebekuan yang Selama ini Dikesankan Terjadi kan gitu kan Pertemuan itu kan Cair Riang gembira Kedua tokoh ini Sama-sama bertukar pikiran Dan yang mereka berbincangkan adalah Soal-soal kebangsaan Jadi sama sekali Yang saya tahu Tidak membicarakan tentang Apa yang sedang terjadi Katakanlah Apa yang terjadi siang harinya Atau kemarinnya Apa yang terjadi Sehari sebelumnya Jadi mereka berbicara tentang Bagaimana Bangsa ini ke depan Bagaimana kita bisa Membangun Bangsa ini Bagaimana kita bisa Memerangi Kebodohan Keterpurukan ini Jadi Menurut saya sih Pertemuan ini Membuat Kejutan juga Buat orang Orang Ya istilahnya Ya orang Kaget Kok bisa juga ya Kaget ada kagetnya Satu kaget lega Satu lagi kaget Tapi kesel Kesel dia Kan ada juga Kok ketemu sih Kok bisa ketemu ini Ya Mereka membayangkan Ini enak nih Jadi tontonan Sampai di penghujung 2024 Ya Ini mereka ini kan Akan berseturu Ya Jadi agenda kita Akan panjang ini Ternyata Selesai Selesai di satu jam Pertemuan saja Satu jam Telah menyelesaikan Semua Apa namanya Yang Sahwasan ke orang-orang Maka man Supaya lebih jelas Apa sih sebenarnya Yang dibicarakan Antara Pak Surya Palo Dan dalam pertemuan Dengan Presiden Jokowi Kita simak statement Dari Surya Palo Berikut ini Suasana pertemuan Baik sekali Suasana silaturahmi Tidak Tidak ada hal-hal Yang terlalu formal Kita bicarakan Mungkin Lebih banyak kita Saling Bertukar informasi Apel siaga kita Ini kan dipuji Ini sama Pak Jokowi Untuk Bapak yang Meninggung soal Revolusi mental Itu Pak Jokowi Ada komentar Saya sedang Tunggu-tunggu Bang Surya Ngomong apa lagi Ya suasana Kekuargaan Sekali Itu saya harus Jujur Mengatalkan Itu Dan Saya pikir Ini bagus sekali Karena memang Ini yang kita Butuhkan Suasana kita Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Pelampat Yang Waktunya Tidak terlalu lama Lagi Di depan Mata kita Bagaimana Kalau bisa Semua para Katakanlah Elit bangsa ini Ada suasana Yang menyambutnya Itu tidak dengan Ketegangan Kekakuan Apalagi Dalam suasana Bunda Kalau bisa kita Bawa sedikit Dengan Sedikit lebih Relax Saya pikir Bagus Ya baik Tadi itu statement Dari Pak Surya Bagelman Sepertinya Hampir semua Pihak Menyambut baik Pertemuan Antara Pak Surya Palo Dengan Presiden Jokowi Kemarin Tapi seperti Yang Tadi kita bahas Ada juga Yang kecewa Namun juga Kesel Tapi kok Sayang sekali Kok bisa Pertemuan yang baik Ini malah Mengecewakan Untuk pihak-pihak Iya karena Di antara Masyarakat kita Ini kan Tidak semua Ingin suasana ini Menjadi Guyup kan Ada juga Orang yang Berharap Tetap panas Karena Dalam suasana panas Itulah dia Akan Mengambil Keuntungan Tapi kalau kita Lihat tadi Lihat aja Seperti Tampilannya Pak Surya Bicara Ya cair Rian gembira Senang Tidak ada beban Artinya kan Kalau bicara Tentang Kesan orang Pak Surya Ini kan Baru saja Dirugikan kan Ada satu Kementerian Yang selama ini Tanda kutip Dari Nasdem Memang dari Nasdem Sekarang Diambil Seolah-olah Nasdem Rugi Tanya berkurang Berkurang satu Di kabinet Tapi Pak Surya Tidak Tidak menganggap Itu suatu Buah kerugian Dan maka Mengatakan itu Hak prioritas Di sini Yang kita lihat Betapa Pak Surya itu Tetap konsisten Bahwa Mengangkat Dan memberhentikan Menteri itu adalah Hak prioritas Presiden Dan itu Kita hormati Dan kita hargai Dan itu dia buktikan Dan dia tidak Andai kata Misalnya mungkin Orang lain Mengalami hal yang sama Ketika diundang Oleh presiden Ke Istana Mungkin tidak datang Dengan Seribu satu Macam alasan Tetapi Di balik Di balik Alasan itu Dia kecewa Dia marah Pak Surya tidak ada Tidak kecewa Tidak marah Pertemuan itu pun Guyup Enak Jadi kalau kita lihat Sepintas Menurut saya sih Pertemuan itu Betul-betul Ya menandakan Bahwa Baik Pak Surya Ya Maupun Pak Jokowi Memang luar biasa Ini Kedua orang ini Apakah dari Pertemuan Kedua tokoh ini Akan berpengaluh Kepada konstelasi politik Kita tahu Belum ada Koalisi yang ajak banget Belum ada Pasangan capres-cawapres Yang resmi Deklarasinya Apakah itu Akan berpengaruh Atau jangan-jangan Nanti kalkulasi politik Partai-partai Langsung berubah Gara-gara pertemuan ini Kita akan bahas Bang Elman Sesuatu lagi Tetaplah bersama kami Ya baik Baik bisa kami tampilkan Salah satu pendapat Dari Pangkat politik Direktur Parameter politik Indonesia Dipada itu mengatakan Saya kira luar biasa Luar biasa Dari Sergi Surya Palo Terutama Karena kalau mau jujur Surya Palo ini adalah Ketua umum partai Yang saya kira cukup loyal Tegak lurus Memberikan dukungan politiknya Secara total Kepada Jokowi Khususnya sejak 2014 lalu Meski belakangan Hubungan Keduanya itu retak Karena Surya Palo Mengusung Anies Baswedan Sebagai kandidat Capres Nah Bahkan ada yang melihat bahwa Kedewasaan Kenegarawan dari Pak Surya ini Benar-benar dibuktikan Dalam pertemuan kemarin Bang Elman Meskipun Ya kita tahu Bahwa Pilihan Politik di 2024 Perhari ini Ini berbeda Gitu Bang Elman Iya Artinya kan begini Walaupun Disadari Pilihan Politik Pak Surya Dengan Pak Jokowi ini Hari ini ya Iya Untuk duluan kan Berbeda kan Jadi jangan Kita gak tahu Besok atau minggu depan Bisa diberubah Hari ini Hari ini kan Pilihan Politik mereka kan Berbeda kan Tetapi Walaupun berbeda Kita lihat Baik Pak Surya Maupun Pak Jokowi Hanya melihat bahwa Kepentingan bangsa Itu di atas segala-galanya Sehingga memang Untuk apa Kita Bermusuhan kan Begitu kan Dan memang mereka tidak pernah ada Rasa bermusuhan Saya pikir Pak Jokowi juga tidak pernah merasa Pak Surya itu musuh Apalagi Pak Surya Gitu kan Jadi Itu yang saya kadang-kadang Kalau saya lihat Di media sosial Saya Kaget Kok mereka menganggap Sepertinya Pak Surya ini Sudah Dikucilkan gitu Pak Surya tidak merasa Dikucilkan Dan mungkin juga Pak Jokowi Juga tidak merasa Pernah mengucilkan Pak Surya Dan Pak Surya tetap Pada komitmennya Mengawal Pemerintahan Jokowi Sampai Masa akhir jabatan 2024 ya Memang sejak Dari 2014 Sampai 2019 Juga itu Di Di hidupkan lagi Bahwa Nasdem itu akan Tetap mengawal Sampai 2024 Dan itu Komitmen Pak Surya Komitmen Nasdem Jadi tidak berubah Jadi Apapun terjadi Kita akan kawal Soal perbedaan Politik Yaitu Soal lain Apa yang salah Dan saya Dan saya menangkap Ketika Pak Pak Jokowi Bertanya kepada Pak Surya Siapa Wapresnya Kan begitu kan Siapa sih Calon Wapresnya Anies Saya mengartikan itu Itu menandakan Bahwa Pak Pak Jokowi juga Tidak marah Terhadap Pak Anies Kan gitu kan Dia tidak marah Memang alangkah Baiknya Kedepan Daripada Pak Jokowi Bertanya kepada Pak Surya Atau kepada orang lain Tanya saja langsung Kenapa tidak Tanya langsung Kepada Pak Anies Dan menurut saya Jauh lebih bagus Setelah pertemuan Dengan Pak Surya ini Hari-hari Kedepan Ada baiknya juga Pak Jokowi Sebagai presiden Sebagai kepala negara Sebagai kepala militaan Undang Pak Anies Bila perlu Undang bertiga Undang Pak Anies Undang Pak Prabowo Undang Pak Ganjar Mereka berempat Duduk Berbincang-bincang Tentang bagaimana Indonesia ke depan Supaya tidak ada kesan Presiden Endorsan Cawe-cawean Ini kan malah Kemudian Duduk bersama Harapan saya Pertemuan Dengan Pak Surya kemarin Tidak Selesai Sampai disitu saja Itu awal Untuk kembali Merajut Hubungan-hubungan Dengan semua Semua elemen masyarakat Terutama Karena kita akan Menghadapi Pemilu Pilpres 2024 Dan sekarang ini kan Yang hari ini Yang jelas-jelas Menjadi Calon presiden Bakal Bakal Salon presiden Ada tiga kan Kenapa Pak Jokowi Tidak Mengundang mereka bertiga Boleh Satu persatu Untuk Menjelaskan Negara kita Hari ini Begini Negara kita Tantangannya Begini Inilah Mestinya harus Disosialisasikan Kepada Bakal Calon Pemimpin Jadi Siapapun Nanti akan terpilih Apakah yang terpilih Pak Ganjar Apakah yang terpilih Pak Prabowo Apakah terpilih Pada Anies Semua sudah Terinformasikan Tantangan hari ini Dan tantangan ke depan Jadi Jangan lagi Beranggapan Seperti Nasdem PKS Demokrat ini Meng Teklainnya Perubahan Memang Siapa yang tidak Mau berubah Apakah perubahan Diksi perubahan itu Kehancuran Tidak kan Justru Setiap waktu Setiap periode Harus ada perubahan Menuju sesuatu yang lebih baik Jadi Jangan diartikan Perubahan itu Menjadi Menantang Menihilkan Apa yang sudah ada Nah oleh karena itu Sekali lagi Saya Berharap Pertemuan kemarin Ditidak lanjutnya Dengan Daripada dia Bertanya kepada Pak Surya Pak Surya kan Juga tidak jawab Jawabnya ya Terserah Anies Kenapa enggak Pak Jokowi Tanya kepada Anies Dan itu membuktikan Semakin Buktikan lagi Bahwa hubungan Pak Jokowi Dengan Pak Anies Tetap Baik Tidak pernah Merasa Bermusuhan Seperti saja Hubungan dia Dengan Pak Para Bowol Hubungan dia Dengan Pak Ganjar Jadi Mestinya Ketiga tokoh ini Harus dipandang Sesama sahabat Oke Baik Bagaimana Bicara soal sahabat Nah Salah satu yang dikritik Dalam apel Perubahan Yang dilakukan oleh Partai Nasdem Di Glora Bung Karno Adalah soal Revolusi mental Banyak yang menyangka Wah ini pasti Pak Jokowi Akan Akan marah gitu Tapi ternyata Itu juga hal yang menjadi Dibahas Ditanyakan Lebih lanjut Oleh Pak Jokowi Nah Sahabat yang baik Kan sahabat yang selalu mengingatkan Nah Kita akan bahas lebih jauh ya Bang Elman Usah jadah pembisahan Tentap lah bersama kami Ya baik pembisahan Nah di hadapan Anda Di layar kaca Anda Kami tampilkan Nah ini seru nih Bang Presiden Jokowi Sudah seru yang pernah bertemu di sana Apa maknanya Satu Mengatakan Bukti kematangan demokrasi 51% Tapi beda tipis Juga mengatakan Kedekatan personal Kedua tokoh Jadi memang Dari pertemuan itu Hasilnya hampir sama ya Melihat bahwa Bukti kematangan demokrasi Dan juga kedekatan Dari Pak Surya Palo Dan Presiden Jokowi Nah Hampir sama Kurang lebih bahkan Di Instagram 64% mengatakan Ini bukti kematangan Dari demokrasi Nah Bang Elman Sebagai juga closing statement Bicara soal sahabat Memang kita tahu bahwa Yang diangkat Sempat dibahas juga oleh Pak Surya adalah soal Revolusi mental Program itu gitu Ternyata Itu juga sempat Pak Surya katakan Ternyata Pak Jokowi Menunggu berikutnya Apalagi nih Pak Surya Mengatakan apa Masih ditunggu Masukan juga Dari Pak Surya Sebagai seorang sahabat Apa yang dikritik oleh Pak Surya Tentang Revolusi mental itu Memang Kalau Pak Surya bilang Belum Maksimal Atau Apa Tapi kalau saya mengatakan Memang belum terwujud Revolusi mental Yang dicanangkan Oleh Pak Jokowi Di awal 2014 Nah itu yang Salah satu yang dikritik Pak Surya Sebagai sahabat Sebagai negarawan Sebagai warga negara Yang bertanggung jawab Tentang masalah Depan negara Memang Pak Surya Harus mengatakan Ya diatas ya Tidak diatas tidak Jadi Kebenaran itu Sudah dikatakan Sebuah kebenaran Dan kelemahan itu Sudah dikatakan Sebuah kelemahan Dan itu yang ditunjukkan Pak Surya Dan itulah sebetulnya Wujud daripada Seorang sahabat Bukan membiarkan Yang Katakanlah yang salah Jadi benar Jadi benar Dan menurut saya Inilah perbedaan Seorang Pak Surya Saya tidak mau Memendinkan Pak Surya Dengan tokoh-tokoh yang lain Tapi inilah sosok Pak Surya Dan inilah Sosok Pak Jokowi Ketika bertemu Pak Jokowi bilang Apalagi Yang ingin Disampaikan Yang akan sampaikan 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 Jadi menurut saya Memang sangat tepat Kita katakan Kedua tokoh ini Memang luar biasa Tidak beruntunglah Punya Pak Jokowi Punya Surya Pak Baik Baik Kita harapkan Nanti suasana yang cair Dan hangat ini Juga bisa Mendularkan Ke tokoh-tokoh bangsa Yang lain Seperti itu Karena kita tahu Pemilu ini Jangan bersih tegang Pemilu adalah Berkompetisi Tapi tetap menjaga Silaturah Politik Pecah belah Harus ditiadakan Baik Terima kasih banyak Untuk diskusi kita Dan juga Terima kasih banyak Atas atensi Anda Saya Afyari Malik Unduriri Kita jumpa Di editorial malam berikutnya Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih banyak Metro TV 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 Metro TV